Intro Urban Storming pada sore hari ini Baik pohon kita boleh ambil posisi di depan Supaya keliatan sama bapak dan ibu Dan nanti sama fotografer juga kalau di foto Biar lebih jelas Bagaimana fotografer? MC keliatan di foto? Cakep Om Swastiastu Namo Buddhaya Rahayu Salam sejahtera Salam kebajikan untuk Cita Sini Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Puji dan syukur kita panjatkan di hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Karena lipahan rahmat karunia serta izinnya Kita dapat berkumpul bersama pada sore hari yang sejuk Di tempat ini Di The Dato Gallery pada momen berbahagia hari ini Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang kami hormati Kita tahu bahwa setiap seni memiliki makna Seni memang mengekspresikan makna melalui karya Fakultas Desain dan Seni Kreatif Universitas Mercebuana Membuat ruang untuk menyampaikan pesannya Dengan bangga kami persumlahkan Pameran Urban Storming dalam rangka perayaan satu dekade Fakultas Desain dan Seni Kreatif Universitas Mercebuana Pameran Urban Storming yang telah terselenggara kelima kali pada hari ini Mengusung tema Realm of Immersivity Jadi ada Pameran Urban Storming Ini adalah kelima kalinya Bapak terselenggara Nanti mungkin untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kalau saya sebutkan semua nanti saya jadi Ketua Pelaksana Baik, pada sore ini senang sekali saya Wirmonawir dan rekan saya Saya Puan Aiza Dapat mandu acara pada sore hari ini Pertama-tama izinkan kami menyapa terlebih dahulu Para tamu-tamu penting yang sudah hadir bersama dengan kita Yang kami hormati Direktur Industri Kreatif Musik, Film, dan Animasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Dr. Muhammad Amin MSNMA Yang kami hormati Perwakilan Galeri Dirator Ibu Biki Narasumber Seniman Bapak Agung Tato Suyanto Yang kami hormati Rektor Universitas Mercubuana Prof. Dr. Andi Adiran Syaipan Dekan Fakultas Desain dan Seni Kreatif Dr. Agus Budi Setiawan SSNMD Wakil Dekan Fakultas Desain dan Seni Kreatif Bapak Zulfika Saban SPD MDS Dan juga turut hadir pada sore hari ini Mendampingi Bapak Rektor Yaitu Wakil Rektor Bila Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Ariyani Kusuma Wardani MDSCS Di mana Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama adalah jebolan atau dari Fakultas Desain dan Seni Kreatif Jadi suka tidak suka beliau harus hadir Kita paksa hadir Walaupun ada rektor pokoknya ibu harus hadir Berikutnya juga kami ucapkan kepada Ketua Pelaksanaan Dekan Desain Bapak Dena Anggita SDS MDS Kami juga ingat Pemerhati seni, seniman, mahasiswa dan hadirin Izin saya sampaikan satu baik pantun Mengingat tadi saya disampaikan bahwa Pak Rektor hadir Jadi salah satu cirinya Rektor WMB adalah pantun Jadi dadakan ini tadi saya di belakang meditasi Menyiapkan satu baik pantun Mohon dibantu cakepnya semua Terima kasih Belum ibu Pilih bunga untuk ditanam Taman cantik hilangkan aura negatif Selamat datang kami ucapkan Di pameran Urban Storming Fakultas Desain dan Seni Kreatif Terima kasih Saya tahu cakep Memasuki acara pada hari ini Cakepnya bagi dua Pak Memasuki acara pada hari ini Kita akan dengarkan laporan yang akan disampaikan Ketua Pelaksanaan Deka Desain Kepada Bapak Dena Anggita SDS MDS diperluarkan Dengan penuh rasa siku dan kebanggaan Pada kesempatan yang istimewa ini Dizinkan saya sampekan laporan Pameran Urban Storming V Yang merupakan bagian dari rangkaian Deka Desain Perayaan 10 tahun Fakultas Desain dan Seni Kreatif Urban Storming V bukan hanya sebuah pameran Tetapi juga manifestasi dari semangat kreatif dan inovatif Yang selalu kami dorong dalam Fakultas Desain dan Seni Kreatif Tema Urban Storming V tahun ini adalah Ring of Immersivity Yang mengajak kita semua untuk merefleksikan Hubungan antara desain, seni, dan dinamik Yang berkontak dalam menghadapi tantangan zaman 38 karya-karya dari 22 seniman Yang berasal dari Makassar, Surabaya, Bali, Jogja, Blitar, Banyuwangi, dan beberapa daerah lainnya Pameran Urban Storming V adalah hasil dari pemikiran mendalam dan eksplorasi yang penuh semangat Yang tidak hanya indah secara estetika Tetapi juga relevan dengan isu-isu kontemporan yang kita hadapi Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesarnya kepada seluruh seniman Dan para desainer yang telah berpartisipasi dalam pameran Kurator, sponsor, rekan-rekan, panitia yang sudah bekerja keras Untuk mensukseskan acara ini Tanpa dukungan dan kontripsi Anda semua Pamerannya tidak bisa terwujud dengan baik Saya mengajak semua penunjung untuk menikmati Dan menikmati setiap karya yang dipamerkan Serta menjadikan sebagai sumber inspirasi dan proteksi dalam kehidupan sehari-hari Semoga pameran ini tidak hanya menjadi ajang apresiasi seni dan desain Tapi juga menjadi titik awal bagi dialog dan kolaborasi yang lebih luas di masa mendatang Salam kreatif Demikian sambutan yang saya dapat Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih banyak Bapak Dena Baik, dengan senang hati saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu di Dede Garabi Pada sore hari ini, pada pembukaan pameran Urban Storming yang kelima Dengan judul Realm of Immersivity Bagian dari rangkaian kegiatan ulang tahun ke-10 ya Kegiatan Deka Desain Ulang tahun ke-10 Fakultas Desain dan Seni Kreatif Universitas Mercu Buana Perkenalkan teman saya Bini Fitriani Wah, seara ini saya akan mewakili Dede Galeri Dan sebentar lagi kita akan menikmati karya-karya yang luar biasa dari para teman-teman seniman Dan kami dari pihak galeri sangat mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan dukungannya terhadap kegiatan seni seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang performa tahun kita Pak Dr. Muhammad Amin yang SNMA Direktur Ustri Kreatif Musik, Film, Animasi, Kementerian Baru-Wusata dan Seni Kreatif Selamat datang Pak Harusnya kamu selamat datang Dan terhormat juga Ibu Bini Fitriani, perwakilan dari Dede Galeri Jatuh Terima kasih Ibu telah diberikan tempat Namu kita Pak Dr. Agul Ustiawan dari STKW Kemudian sesepuh FDSK Yang sekarang menjadi teman di rektorat, Ibu Dr. Ariyani Masih rektor kita masuk sama kerjasama Serta pemain utama Dekan FDSK Dan Pak Wadek serta Pak Dena sebagai pelaksanaan Dan semua teman-teman yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini Pertama kita bersyukur pada Allah SWT Tuhan yang mahu kuasa Di tengah-tengah kesibukan kita Apalagi kesibukan Pak Direktur Kita bisa berkumpul tempat ini Untuk menyaksikan salah satu kegiatan dari Deka Design Dan berangka memperingati 10 tahun FDSK Tadi MC kita sudah menyentil saya dengan pantun Tadi sempat corak-corak bikin Mudah-mudahan nyambung pantunnya Setelah ini saya berharap Pak Amin juga bikin pantun Pak Mamat makan semangka Makan semangka sambil minum teh tarik Ucapan selamat kepada FDSK FDSK telah melaksanakan pameran yang menarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Sejahtera Buat kita semua salam kreatif Pantun Lukisan dipajang untuk membangun suasana Lukisan diapresiasi harus dengan teliti Mengucapkan selamat kepada Universitas Merjubwana Atas pelaksanaan pameran seni rupa dan desain Urban Solving Realm of Immersivity Lungkiragut babi Kalau sudah duduk jangan lupa berdiri Supaya tidak kena penyakit endemik Membangun ekosistem ekonomi kreatif Tidak bisa sendiri Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah Dan dunia akademik Ini seringkali melibatkan penghilangan Atau penyederhanaan makna asli Dari produk budaya Untuk membuatnya lebih mudah dipasarkan Dan dikonsumsi oleh masak Namun Makna budaya tidak pernah sepenuhnya dikendalikan Oleh kekuatan kapitalis Atau industri budaya Saya pernah Ini di luar skenario Saya pernah mendatangi sebuah Buku Sebuah ini buku ya Sebuah Peluncuran buku Andi Aziz tau ya Iwan Jaya Asis tau ya Seorang ekonom Iwan Jaya Asis Tau gak lho dong Iwan Jaya Asis Yang jago UMKM Dia penulit UMKM Kemudian salah satu Pembedah bukunya itu adalah Gita Wiriawan Tau dong Gita Wiriawan Tau gak bro Tau Itu tau Tau itu Gita Wiriawan mengatakan bahwa Ada disparitas Antara pejabat Antara Pemerintah Dengan UMKM Pemerintah Bacaannya jurnal Aturan Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Hukum Segala rupa Sementara UMKM Bacaannya Facebook Bacaannya TikTok Bacaannya Instagram Saya kira bukan pejabat Di terjuang disparitas itu pak Terkadang juga dunia akan DMing juga pak Tapi bukan disini pak Bukan Disana Tetangga sebelah Tetangga sebelah Menara Gadi Biasanya gitu Di sebelah itu Disini enggak Disini enggak Gak ada disparitas itu Oleh sebab itu Gita Wiriawan kemudian mengatakan bahwa Public intellectual Bertanggung jawab Untuk membuat konten-konten yang mudah Didigest oleh masyarakat Mengapa? Agar kemudian kita mengimbangi Konten-konten yang toksik Kita perlu Sebagai public intellectual itu Muncul Dalam dunia Dunia digital Dan kemudian Mengkomunikasikan Sesuatu yang berat Tetapi kemudian Menjadi Mudah dijenak Saya penggemar Gita Wiriawan Saya penggemar Renal K. Sali Saya penggemar Siapa mantan menteri perhubungan yang berhasil Jonah Ignatius Saya itu Betapa? Tahu Tahu Jadi industri kebudayaan memberikan kesempatan bagi Individu dan kelompok Untuk mengasosiasikan Dan mengekspresikan identitas mereka Dalam cara-cara yang Baru dan kreatif Next slide Ini yang Anda maksud tadi Betul itu Menibulkan perang mata Pertanyaannya buat teman-teman Apakah sebuah material culture seni Bisa dikomodifikasi? Apakah selamanya Komodifikasi itu buruk? Bagaimana Dengan konsep ekonomi kreatif? Bagaimana dengan bonus demografi dan lapangan kerja? Terus kemudian Apakah sebuah harus menjadi kapitalis? Atau bagaimana dengan konsep sosiokreatif? Tahu Lembaga Keagamaan yang merupakan Sosokreatif terbesar Di Indonesia Bahkan di Asia Tenggara Muhammad Muhammad Kapitalis Pilihan ada pada Kita masing-masing Jadi Ibu Dr. MC Pilihan ada pada kita masing-masing Tadi saya suka Lupa Dr. ini, Dr. ini, Dr. ini Lupa Dr. MC Next Kita berada dalam pilihan mana Pilihan ada pada kita masing-masing John Hawkins Dalam buku Kreatif Ekonomi How People Make Money From the Ideas Mendefinifikasikan Ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi Di mana input dan outputnya adalah gagasan Ini perlu satu sesi, Pak, untuk menjelaskan Pasti saya supaya diundang lagi gitu Jadi ide Mengelahirkan ide Ide di atas ide Itu namanya rata nilai Itu satu semester Bukan satu semester Dua Satu kali pertemuan itu Sorry Jadi esensi dari kreativitas adalah gagasan Kemudian dengan modal gagasan Seseorang yang kreatif dapat memperoleh Penghasilan yang relatif Lebih tinggi Ini berdasarkan undang-undang Ekonomi kreatif adalah Perwujudan nilai tambah Dari kekainan terletual yang bersumber Dari kreativitas manusia yang berbasis Warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi Ini yang berdasarkan definisi Satu pertemuan juga ini Terus kemudian melalui cetak biru ekonomi kreatif 2025 Ini dari Ibu Mari Pangestu Boleh kita tepuk tangan buat Ibu Beliau adalah salah satu kelopor Ekonomi kreatif Indonesia Kemudian dilanjutkan oleh Patriaan Munaf Dan kemudian Kakita-kita ini Sorry, saya adalah Salah satu Saya gak mau Tau beda Masa orang dipaksa Gak boleh kan Pilihan masing-masing Saya termasuk orang yang Kemudian Mau mengamini hal itu Sepanjang dia kemudian Menciptakan kesejahteraan Karena Terkadang mudahrat itu berasal Dari kemiskinan Boleh setuju? Setuju Tepuk tangan dong Jangan pernah boleh ketangan Nama gue Eh gitu Tepuk tangan Jadi Mas itu Kau deh Tangan ya Next Mengapa ekonomi kreatif Kita berada dalam Bonus demografi penurut Indonesia Berapa persen? 68% bro Gimana Kalau semua Menjadi pegawai negeri Gimana Gak bisa Menjadi rektor Gak bisa Gak bisa jadi dekat Gak bisa Gak bisa Gak bisa jadi direktur Kayak gue nih Gak bisa Semua Gak bisa Gak bisa semua Kita perlu lapangan-lapangan Kerja baru Ekonomi kreatif itu Membuka Konsep ekonomi kreatif itu Membuka Lapangan kerja baru Kalau bisa Dia bukan orang Jakarta Dia bukan orang Bandung Orang Garut Majaru Coba Lihat Podcastnya Di Channel Youtube Musik Politik Ya sekali Siapa tau Pulang sini Subscriber Nampak Monetize Tiga kilometer Dan Itu membuktikan Bahwa dia Inklusivitas Ekonomi kreatif Mereka sudah Main di mana Semua negara Eropa Termasuk Glaston Buri Barusan Cek di Channel Youtube Musik itu politik Musik itu politik Musik itu politik Ada disitu Dua 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 Konten gue Pertanyaannya Mengapa kemudian Mereka menjadi menarik Di luar negeri Dan menjadi jualan Mereka memainkan Musik metal Yang asosiasinya Kita adalah Setan Drugs Tapi berjibat Seperti ibu-ibu ini Itu Selling point Yang menurut Orang mulai Menarik sekali Bagaimana mungkin Dari Sebuah Bangsa Yang Mayoritas muslim Lahir Sebuah Grup metal Metal Tetapi Memainkan Apa Berheer Jamp Tapi kemudian Memainkan Metal Dan Tau gak lagunya Tuhan God Please Allow me To Play Music Tuhan Izinkan Saya Bermain musik Karena di Indonesia Begitu banyak Perang Makna Musik itu Halal Atau Haram Kalau Kalau begitu Saya Minta Isin Nanti Sama Tuhan Langsung Gak Usah Sama Orang Yang Berdebat Keren Coba Lihat Ketika Mereka Lihat Youtube Saya Jawaban Jawabannya Spontan Saya Bikin Kok Bisa Si Anak Desa Begini Pinter Seperti Ini Pinter Asli Pinter Jadi Jangan Lupa Saya Tunggu Jadi Berasal Jadi Karena Memang Dia Inklusif Terus Kemudian Berasal Dari Sumber Daya Yang Dapat Diperbarui Ya Dong Dia Gak Sama Memin Terus Kemudian Pentingnya Ekonomi Kreatif Bagi Kreativitas Anak Muda 68% Apa Namanya Penduduk Indonesia Dalam Usia Produktif Next Kenapa Penting Apa Masalahnya Ini Masalahnya Pak Makanya Saya Senang Sekali Di Undang Disini Pak 50% Pekerja Kreatif Kita Berpendidikan SMP Kebawah Jumlahnya 50% Terlalu Tinggi Terlalu Tinggi Dari 50% Itu Lulusan SD 95% Itu Owner Kebahayaan Pak Bagaimana Dia Mau Bikin Suara Laba Bagaimana Dia Mau Kemudian Menghakkakan Intelektual Bagaimana Dia Kemudian Mau Menjual Galeri Seperti Ini Untuk Kemudian Menjadi Hak Kreatif Kalau Ibu Enggak Ibu Saya Cerita Sebelosan Sebelosan Terus Kemudian Masalah Lagi Ada Apa Berapa Yang Diputukan Sarjana Untuk Sebuah Negara Maju Mendekati 47% 47% Sarjana Di Negara Maju Kita Berapa 17% Pak 17% Itu Masih Ada Masalah Apa Masalahnya Mismatch Tapi Tidak Disini Itu Disana Itu Disana Pak Ada Disini Dan Apa Crowding Effect Saya Pinjam Renakasali Boleh Tunggu tangan Buat Renakasali Ini Dua Istilah Dari Renakasali Mismatch Dan Crowding Effect Jujur Akademisi Harus Menghormati Crowding Effect Itu Jadi Sebuah Profesi Jadi Misalnya Terlebih Rektor Bilar Tadi Insinyur Yang Konvensional Sekarang Sudah Susah Bener Kak Pak Rektor Insinyur Yang Sekarang Yang Dulu Kalau Bisa Ketemu Boleh Pacaran Sama Anaknya Ibu Kamu Kuliah Dimana Insinyur Sipi Mari Mari Crowding Effect Crowding Effect Next Rasio Keuji Usaha Berapa Persen Yang Dibutuhkan Untuk Sebuah Negara Maju Rasionya 12% Ya Kita Baru 3,47% Biar Usaha Kita Masih 3,47% Kemudian Amerika 12% Kemudian Yang Paling Dekat Sama Kita Apa Thailand 4,3 Malaysia 4,7 Kalau Mau Ambil Makalah Ini Silahkan Tapi Saratnya Subscribe Next Persetase Usaha Persetator Ini yang Perlu Kita Saya Itulah Sebabnya Mengapa Saya Senang Sekali Diundang Kesini Ini Saya Agak Mengkritisi Sumber Statistik Karena Ini Biasanya Dari BPS Biasanya Penelitian Kuantitatif Fakultas Design Seni Kreatif Atas Pameran Seni Visual Urban Storming Realm Of Immersity Karena Ini Merupakan Bagian Dari Pembentukan Ekosistem Ekonomi Kreatif Ekosistem Ekonomi Kreatif Kreatif Keterhubungan Sistem Yang Mendukung Rantai Nilai Ekonomi Kreatif Mulai Dari Kreatif Produksi Distribusi Konsumsi Konservasi 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 Itu Kaitannya Dengan John Bau Kits Yang Ide Dan Gagasan Tapi Itu Satu Bertemuan Bersendiri Yang Dilaksanakan oleh Penta Helix Penta Helix Itu Adalah Government Akademisi Komunitas Bisnis Dan Media Syukurlah Hari ini Terkari Penta Helix Antara Tiga Bisnis Ini Saya Hitung Bisnis Terus Kemudian Akademisi Dan Pemerintah Kita Butuh Dua Media Ada Di Sini Nanti Suatu Saat Kita Tentang Media Let's Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Mas 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 Bila Jika Wakil Dekan Hantar Senjata 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 Bapak Zulfiqar Akan Jadi Apa Gambar Ini Di hasil Akhir Nanti Oleh Ketua Pelaksana Agar Punya Makna Wado Berikutnya Perwakilan Gide Galeri Bubini Fitriani Terakhir Oleh Ketua Pelaksana Untuk Menutup Gambar Ini Menjadi Sebuah Makna Menuntaskan Gambar Cukup Padina Siap Terima Kasih Nanti Ini PRF Padina Untuk Menyampaikan Makna Oleh Ketua Pelaksana Agar Punya Makna Wado Berikutnya Perwakilan Dede Galeri Bubini Fitriani Terakhir Oleh Ketua Pelaksana Untuk Menutup Gambar Ini Menjadi Sebuah Makna Menuntaskan Gambar Apakah Gambar Gambar Sayang Ada Disana Gak Mungkin Gak Mungkin Oh Gak Mungkin Lihat Boleh dibantu Pak Dina Boleh Berikan Tempuk tangan Untuk Faktas Desain Dan Seri Gak Gak Bersubuana Sarung Bugis Mas Sekali Saya Izin Mau taruh Di ruangan Kerja Saya Boleh Siap Siap Boleh diterima Boleh Pak Dena Diambil terlebih Boleh foto bareng Siap Setelah dibuka Dua Tiga Alhamdulillah 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 Amin Wah Sudah nyala lampunya Di dalam Bersiap Boleh dibantu Dibuka Bagaimana ini Buka pintunya Oh Ada Pak Dena Siap Kamu siapkan selamat Atas pembukaan Pameran Urban Storming Kelima Faktas Desain Dan Seni Kreatif Universitas Bercubuana Selanjutnya Kepada Badan Ibu Pimpinan Tahun Undangan Dan seluruh hadirin Kami undang Untuk Melihat Area Pameran Tidak selamat menikmati 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 selamat menikmati